Pemirsa, data penduduk Kabupaten Sarolangun masih banyak terdata warga Sarolangun yang berada di pelosok desa belum sama sekali melakukan rekam EKTP. Disduk Capil Sarolangun targetkan semua warga wajib melakukan rekam EKTP dengan turun menjemput bola ke desa. Perekaman EKTP yang menjadi dasar hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki data kependudukan. Sementara di Kabupaten Sarolangun masih banyak ditemukan warga yang berdomisili di pelosok desa jauh dari pusat kota Sarolangun belum sama sekali melakukan perekaman EKTP. Ridwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tidak menampik dan mengakui bahwa masih banyaknya warga Sarolangun yang belum sama sekali melakukan perekaman EKTP, terutama warga yang berada di pelosok desa. Hal ini diakibatkan jauhnya akses dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menuju pusat kota Sarolangun. Untuk memudahkan kebutuhan warga tersebut, Ridwan turun gunung menjemput bola untuk melakukan perekaman EKTP ke desa. Kami, Dukcapil Sarolangun sedang biat melaksanakan perekaman. Karena memang dalam catatan kami masih banyak warga-warga yang tinggal di pelosok, tinggal di daerah terpencil, itu belum terekam. Jadi kami kemarin sudah mendahului dengan ke Batang Asai. Batang Asai kita sudah mulai di Lubuk Bangkar, kita mendapatkan kemarin sekitar 67 masyarakat yang memang belum direkam sama sekali. Kemudian kemarin kita juga ke Mentawak Baru. Mentawak Baru kita mendapatkan kemarin data perekaman sekitar 87. Selain itu, setelah turun gunung, Ridwan menjelaskan terdapat 60 warga desa Lubuk Bangkar kecamatan Batang Asai dan 85 warga desa Spintun kecamatan Pau, serta masih menjadi PR besar ke depan untuk melakukan rekam EKTP di pelosok desa. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.